bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya pada hari ini semoga semuanya sehat selalu ya kali ini kita akan membahas materi baru materi kita adalah kita simak pada sedekah berikut ini infak dan sedekah nah kita akan bahas apa itu makna infak makna sedekah ya pada pebang lalu kita juga sudah membahas tentang zakat nah ini nanti ada bedanya sedikit ya antara zakat, infak, dan sedekah oke yang pertama infak infak ini dari bahasa arab yaitu anfaqoin fiko artinya mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki menurut ajaran agama islam yang mana harta ini digunakan untuk banyak orang dan juga mengandung kebaikan atau juga kemasatan nah di infak ini tidak ada batasan harta yang wajib disedekahkan atau kalau ini bahasanya nisob ya kalau kemarin zakat kita bahas ada nisobnya kalau infak ini tidak ada ya tidak ada batasan wajib mengeluarkan oleh karenanya infak ini boleh dilakukan oleh orang-orang yang punya penghasilan banyak ataupun sedikit ataupun sedang dalam kesusahan apun kesulitan ada ayat al-Qur'anya yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain surat al-imron ayat 134 nah untuk infak ini bisa diberikan buat siapa saja ya tidak seperti zakat kalau zakat itu ada golongan yang berhak menerimanya kalau infak boleh siapa saja ya sekiranya perlu untuk diberi maka kita beri ya kemudian yang berikutnya adalah sedekah ya sedekah ini diartikan dari bahasa Arab yaitu sodakoh ya kalau secara istilahnya sedekah ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharap pahala dan ridonya Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau sedekah ini dia tidak mesti berupa harta lain halnya dengan zakat dan juga infak jadi kalau sedekah ini bisa selain harta ya bahkan ada hadis yang artinya senyumul di hadapan sandaramu adalah sedekah bahkan juga ada hadis lain bahwasannya segala kebaikan adalah sedekah ya kemudian juga ada hadis yang artinya apabila anak adam atau manusia telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga yang pertama sedekah jariah yang kedua ilmu bermanfaat dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya nah nabi muhammad salallahu alaihi waslam sangat senang terhadap orang-orang yang gemar bersedekah ya bahkan baginda nabi menggambarkan bahwasannya orang-orang yang bersedekah itu seperti tangan yang berada di atas sementara orang yang menerimanya adalah tangan yang ada di bawah karena memang ada hadis yang artinya tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan di bawah artinya tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang meminta oke kemudian kita akan bahas manfaatnya atau hikmah daripada melaksanakan zakat melaksanakan infak sorry melaksanakan infak ataupun sedekah kira-kira apa ya nah yang pertama ini menjadi penghalang masuk neraka ada satu hadis yang diruayatkan dari adi bin hatim merodihullah adu hadis ini diruayatkan oleh memuslim yang artinya adi bin hatim berkata bahasanya rasul sallallahu alaihi pernah menyebutkan api neraka kemudian beliau berpaling dan bersabda hindarilah api neraka kemudian beliau berpaling lagi ya baginda nabi berpaling lagi kemudian sampai-sampai sehingga kami mengira bahwa beliau melihat api neraka itu kemudian baginda nabi bersabda lagi hindarilah api neraka meskipun dengan menyedekahkan sebutir kurma barang siapa yang tidak tidak bisa barang siapa yang tidak bisa bersedekah dengan itu dengan sebutir kurma maka dengan perkataan yang baik jadi kalaupun tidak bisa dengan harta keminimal kita bisa menggunakan segala potensi kebaikan yang ada pada diri kita kemudian yang kedua manfaatnya adalah mendapatkan perlindungan ataupun naungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat jadi ada hadis yang artinya ini tujuh kelompok yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat yang mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungannya Allah siapakah itu yaitu diantaranya adalah seorang yang menyedekahkan hartanya secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya jadi ini salah satu manfaat infak dan sedekah kemudian yang ketiga ini sebagai obat berbagai macam penyakit karena memang ada hadis bahasanya bagi Nabi Mawas bersabda obat tila orang-orang yang sakit diantara kamu dengan sedekah bahkan ada hadis lain jika engkau ingin lembutkan hatimu maka beri lemakan pada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim nah ini manfaat daripada sedekah jadi kalau teman-teman lagi sakit bolehlah mengeluarkan sedekah kemudian yang ketiga didoakan malikat bahkan setiap hari tanggung-tanggung ada hadis yang diolakan oleh imam bukhari muslim buasanya yang artinya tidaklah datang suatu hari kecuali akan turun dua malikat yang salah satunya mengatakan ya Allah berilah orang yang berinfak itu balasan kemudian yang lain malikat lain mengatakan ya Allah berilah pada orang yang bahil kebinasan pada hartanya nah ini manfaat daripada infak dan sedekah kemudian yang kelima hartanya berkah apa itu berkah berkah itu bertambah ya karena disebutkan dalam surat al-baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkarkan menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seumpama dengan sebutir benih yang mana benih tersebut tumbuh 7 butir dan tiap 7 bulir tadi tiap batang itu nanti tumbuh 100 biji dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kendaki dan Allah mahal luas karunianya lagi maham nah ini makanya disebut kalau sedekah itu katanya berkah dan memang nyata kemudian yang keenam menyegerakan datangnya rezeki Allah jadi kalau teman-teman merasa rezekinya agak-agak nah ini sedekah karena sedekah ini nanti bisa mendatangkan atau menyegerakan datangnya rezeki dari Allah karena memang ada hadisnya yang diruatkan oleh Imam Bayhaki turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah yang berikutnya yaitu membentengi harta dari kerugian jadi kenapa ada orang rugi misalnya usaha ataupun karirnya bisa jadi memang ada sedekah yang belum dilakukan maka perlu sedekah karena juga memang kenapa bisa membentengi harta dari kerugian karena ada hadis yang diwadikan oleh Imam Atta Brodi bentengilah hartamu dengan zakat obati orang-orang sakit dari kalanganmu dengan bersedekah dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya benteng kemudian yang terakhir yang terakhir sedekah ini ternyata bisa mengubah perilaku buruk seseorang jadi ada riwayat hadis ini cukup panjang ceritanya itu seorang laki-laki dia berkata malam ini aku akan bersedekah lalu ia mengeluarkan sedekahnya ternyata sedekahnya diberikan kepada seseorang yang berbuat maksiat maka orang-orang membicarakannya sambil berkata wah dia udah ngasih orang sedekah buat orang yang sering buat maksiat tetapi yang sedekah itu dia berkata ya Allah segala puji bagimu karena sedekahku ternyata jatuh pada orang yang sering buat maksiat akan tetapi aku akan terus bersedekah kemudian dia mengeluarkan sedekahnya dan berkata dia sorry ia mengeluarkan sedekahnya ternyata ia memberikan kepada orang yang kaya sekarang orang-orang ngomongin lagi wah dia akan sedekah sama orang kaya kemudian orang yang sedekah tadi bilang segala puji bagimu ya Allah ternyata sedekahku atas orang kaya akan tetapi aku akan terus bersedekah kemudian dia mengeluarkan lagi sedekahnya ternyata ia memberikannya kepada seorang pencuri kali ini kemudian orang-orang ngomongin lagi wah ini sedekah sama pencuri kemudian lagi-lagi tersebut berkata segala puji bagimu ya Allah atas sedekahku untuk orang yang sering berbuat maksiat orang kaya dan pencuri kemudian si orang yang sedekah tadi itu telah diberikan pahala dan dikatakan semua sedekahmu telah diberima sedekahmu kepada orang yang sering berbuat maksiat semoga ia akan mohon ampun atas perbuatannya sedekahmu atas orang kaya semoga ia mengambil pelajaran dan menginfakkan hartanya begitu juga semoga seorang pencuri akan tobat dari perbuatannya nah ini manfaat sadokah oke ini aja teman-teman penjelasan materi infak dan sedekah terima kasih semoga teman-teman bisa mengambil faidahnya assalamualaikum merupakan warga terima kasih